Antisipasi pejakit dan pedularan polio di Kota Jambi terus dilakukan. 80.297 adag akan divaksin polio secara seretak dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. Pemerintah Kota Jambi terus gencarkan melakukan vaksinasi polio pada adag usia 0 hingga 7 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi pedularan polio yang menyebabkan kelumpuhan seumur hidup. Sebanyak 80.297 adag di Kota Jambi akan divaksin tetes polio. Vaksinasi itu akan digelar selama 2 minggu ke depan di setiap puskespas di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwadingsih mengatakan, untuk hari pertama ini ditargetkan 100 adag sudah divaksin. Diharapkan vaksin ini dapat mencegah penyakit polio dan Kota Jambi bebas dari polio. Meski demikian, sejauh ini belum ditemukan kasus polio di Kota Jambi. Damu penjagaan dan antisipasi harus tetap dilakukan terhadap anak. Target yang harus kita vaksin untuk polio di Kota Jambi ini sebanyak 80.297 anak-anak. Dan untuk kenali asam ini, hari ini targetnya 100 anak. Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara berjenjang selama 2 minggu. Karena kita tahu bahwa polio ini adalah penyakit yang membahayakan untuk generasi anak-anak kita. Kita ingin generasi Kota Jambi ini anak-anak yang sehat, anak-anak yang punya kualitas baik fisik maupun mentalnya. Nah, maka supaya terhindar dari polio, pemerintah pusat memerintahkan untuk segera lakukan vaksinasi polio. Dan hari ini kita memulai mencanangkan pelaksanaan vaksinasi polio di Kota Jambi. Penyakit polio ini sangat berbahaya terhadap pertumbuhan adag. Setelah menyebabkan kelumpuhan, penyakit ini juga tidak bisa disembuhkan, namun bisa dicegah dengan vaksin polio. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.